Halo guys, back again to KUTU News, channel Kupas Tuntas Berita Gaming IP di sini, kali ini kita akan membahas event dari Xbox Microsoft Bertempat di Mexico City dengan nama XO18, acara ini bertema Fan Festival Dari kesan pertama, event ini terlihat oke Dimana announcement yang dilakukan oleh speaker berbaur dengan fans Well, aksi yang cukup berani untuk Xbox Tapi guys, makin dilihat suasana yang diciptakan Xbox cukup aneh Dimana terkesan jadi seperti acara TV di Indonesia Well, gue pribadi ngeliatnya cukup awkward Hmm, bisa dibilang milik kayak acara dasyat Nah, sering sekali fans di sekitar announcer senyum-senyum palsu gitu Sedikit-sedikit mereka bersuara Terlihat banget kayak penonton bayaran Hmm, ternyata yang kayak gini-gini gak cuma ada di Indonesia Well, kita skip aja dari bagian-bagian yang gak penting itu Dan back to topic, yaitu pembahasan mengenai game-game pada event ini Pengumuman bernama datang dari game PUBG Mendapatkan yearly access pada tanggal 12 November Dan dapat diakses secara gratis dengan menggunakan Game Pass Game Pass merupakan subscription online network dari Xbox Dengan berlangganan Game Pass Ada beberapa game yang dapat dicoba oleh gamers secara gratis Dan ya, kali ini Game Pass ini merupakan fitur yang paling dipromosikan pada event ini Dengan hanya 1 dolar, gamers bisa berlangganan Game Pass pada 1 bulan pertama Dan ada 16 game baru yang dapat diakses secara gratis Dan PUBG adalah salah satunya Dan sekaligus menandakan game ini telah masuk ke Xbox Sebelum nanti akan dirilis juga di versi PS4 Game berikutnya berjudul Void Bastard Game baru yang akan dirilis di tahun 2019 Terdapat beberapa gameplay dari game ini Seperti FPS, strategy, puzzle Dengan gaya gratis kartun Game ini merupakan game kedua yang bisa diakses dari Game Pass Kemudian event berlanjut dengan perkenalan game Dragdown 3 Terdapat DLC baru dengan tema Wrecking Zone Untuk area multiplayer Terlihat mekanik yang cukup keren Dimana semua infrastruktur dapat hancur seketika Next ada new trailer dari Battlefield V Game FPS eksklusif dari Microsoft Yang merupakan jagoan dari Xbox Untuk mengalahkan Files kompetitornya Disini kita bisa melihat gameplay terbaru dari Battlefield V Dengan settingan perang Game ini cukup colorful Dengan pencahayaan dan efek yang sangat baik Battlefield V akan segera dirilis pada tanggal 20 November 2018 Next ada game Hellbleed Senua Sacrifice Yang akan merilis physical copy di bulan Desember Buat gamers yang biasanya hanya menggunakan CD Blu-ray Silahkan ditunggu rilisnya Game Hellblade Senua Sacrifice Merupakan game action adventure fantasy game Yang dibuat oleh developer indie Beranggotakan 20 orang Namun dari developer indie ini Sudah menghasilkan game berkualitas AAA Game ini termasuk yang bisa diakses gratis Dari Game Pass Xbox Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih juga menarik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cukup asik dimainkan dengan musik-musik yang sangat memorable, pastinya akan membuat Anda tetap mengenang walaupun sudah ditamatin. Terima kasih. Ada game eksklusif Xbox yaitu Sea of Thieves mengumumkan DLC yang akan dirilis awal 2019 dengan gameplay baru berjudul Sea of Thieves The Arena dengan model multiplayer. Berikutnya dari game AAA Just Cause 4, seri game keempat dengan trailer dan video gameplay yang menunjukkan adegan-adegan yang belum ada di game lainnya tentu saja akan menjadi pengalaman baru buat kalian. Di mana akan ada typhoon terlihat dari cinematic trailer ini. Kamu juga bisa summon supply drop untuk mendatangkan engine-engine aneh seperti kendaraan, senjata nuklir, ataupun kapal perang. Kemudian ada sensasi gripping seperti dalam game Batman. Next, ada contekan penampilan dari gameplay game Devil May Cry 5, sequel kelima dari game yang cukup populer dulu di PC. Game bergenre action adventure game dari Capcom menampilkan void mode, semacam mode untuk praktis kombo. Untuk yang sudah familiar dengan game ini, disini ditampilkan beberapa macam Devil Breaker, semacam equip tool yang memberikan style berbeda pada permainan. Pengumuman berikutnya dari Xbox, kini Xbox akan support dengan kontrol mouse dan keyboard. Razer sebagai partner ofisial resmi akan menjadi vendor utama yang akan membuat keyboard dan mouse khusus Xbox ini. Dengan fitur ini, game-game seperti game FPS akan menjadi lebih mudah untuk dimainkan. Next, event berlanjut pada pengenalan dari Microsoft Studio dengan akuisisi 2 studio developer game baru, yaitu Insight dan Obsidian. Game-game seperti Short Park, Stick of Truth, Pathfinder, Neverwinter Mike, ini menjadi hak cipta dari Microsoft Studio. Kemudian ada game Kingdom Two Grounds juga masuk ke dalam Game Pass. Game sequel dari Kingdom New Land yang kali ini bisa support 2 player mengikuti game-game lainnya yang bisa diakses secara gratis dari fitur Game Pass. Game Pass berikutnya adalah Supermarket Street, game aneh yang dengan mengandalkan seorang anak kecil bersama kambing kecil di atas troli belanjaan dengan tujuan untuk menelusuri rintangan-rintangan yang ada di dalam supermarket. Berikutnya ada Pathologic Two, game bergenre Horror Survival, eksplorasi suatu kota dan memacakan misteri-misteri di dalamnya. Game Secret Neighbor, salah satu game pass lainnya yang bergenre Horror, namun keunikannya game ini dimainkan secara multiplayer, dan kamu bisa berbagi ketakutanmu bersama player lainnya, setidaknya kamu tidak sendirian. Next game pass ada The Good Life, game yang didanai dari Kickstarter merupakan game 3D yang mengambil tema daily life dengan pemeran utama sebagai fotografer. Thiefs of Thiefs yang baru saja dirilis untuk Xbox bersama dengan event ini masuk ke dalam game pass berikutnya. Game ini dibuat based on komik karangan Robert Gritman yang merupakan pengarang Walking Dead juga. Seperti judulnya, dalam game ini kalian akan diberperan sebagai penyusup dan mencuri. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat game pass lainnya yaitu After Charge, Thomas Was Alone, MXGP3, Agent Mayhem, Mutant Year Zero. Total ada 16 game baru yang bisa diakses dan menjadi bahan promosi Xbox pada event ini, terutama untuk menghadapi musim liburan akhir tahun ini. Sekian rangkuman dari event XO18 ini, semoga membantu gamers sekalian untuk mempertimbangkan game yang ingin dibeli atau sekedar mendapatkan update info terbaru. Jangan lupa di subscribe untuk info berita terbaru lainnya. Ciao! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!